Dalam 3 bulan terakhir, TNI Angkatan Laut berhasil melatih prajuritnya untuk menjadi Bintara Pembina Potensi Maritim atau Babin Potmar. Kegiatan ini secara maraton digelar di Lantamal 5 Surabaya, Lantamal 9 Ambon, dan Lantamal 6 Makassar. Kepala Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut atau Kadis Potmaral, laksamana pertama TNI Suradi AS, mengatakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut sebagai salah satu tugas TNI Angkatan Laut untuk menyiapkan seluruh potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan negara. Dalam mewujudkan tugas-tugasnya, TNI Angkatan Laut melaksanakan sejumlah program yang diarahkan meningkatkan kemampuan pembinaan insan potensi maritim, karena insan potensi maritim sebagai ujung tombak menjaga kutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pelatihan Babin Potmar ini adalah pelaksanaan perintah harian dan prioritas kasal laksanamana TNI Yudomargono untuk membangun SDM TNI AL yang unggul dan profesional dan tangguh menghadapi segala ancaman. Hal ini dilaksanakan merupakan program tugas-tugas TNI AL dalam langkah peningkatan kemampuan dalam tugas pemberdayaan potensi maritim. Oleh sebab itu, bagi Babin Potmar yang melaksanakan tugas di lapangan, kita melaksanakan pelatihan dulu sehingga menjadi pembekalan supaya profesional dalam.